Intro Puluhan masyarakat yang mengaku warga kota Medan melakukan aksi penolakan penguburan RMN yang merupakan pelaku bom bunuh diri. Diketahui jenazah RMN yang masih berada di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Utara belum diambil oleh pihak keluarga. Aksi protes dan penolakan pemakaman pelaku bom bunuh diri ini diwarnai dengan spanduk yang bertuliskan penolakan serta kecaman. Kapolda, Sumatera Utara, Irjen, Paul Agus Andrianto mengatakan kebutuhan forensik dari jenazah RMN sudah selesai dilakukan. Pihak keluarga juga sudah diizinkan untuk mengambil jenazah RMN untuk segera dimakamkan. Menurut warga mereka menolak pemakaman karena RMN merupakan pelaku bom bunuh diri. Kedatangan kita kemarikan menyikapi hasil-hasil yang terjadi pada saat bom meledak di Mapulistabes akibat pemikiran-pemikiran radikal oleh seseorang yang sangat-sangat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Terutama driver ojol yang saat ini terimbas oleh bom tersebut. Nah kami selaku warga Medan juga punya hak menolak jenazah teror bom itu dikuburkan. Kami siap menolak. Kalau mereka mau menjalankan patung kipaya silahkan. Tapi hari ini kami menolak pelaku teror bom itu dikuburkan di Kota Medan. Presiden buruk ini ketika hari ini pelaku-pelaku ini diterima sebegitu saja oleh masyarakat. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita bahwa nanti ini bakal terus radikalisme ini tumbuh subur lagi di masyarakat ketika penerimaan masyarakat seperti ini. Berarti kan memang tercuci otaknya ketika hari ini mereka menerima sampah-sampah bom itu di sini. Itu saya tidak tahu. Mungkin ya karena kasusnya dia ada faktor karena bom itu bunuh diri itu mungkin ya kan. Terkait-terkait apakah dia teror atau enggak kami tidak tahu. Jadi solusinya seperti apa tadi? Solusinya tadi kalau dari pihak warga ya mereka tidak keberatan kalau yang almar rumahnya dikubur di sini tidak ada keberatan. Tapi dari pihak lingkungan, nama kelurahan tetap menerima juga? Kalau kelurahan saya tetap koordinasi. Cuman ini ambil keputusan dari warga sini tidak keberatan ya pasalnya dilaksanakan patung kipayangnya nanti. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!